Pemirsa Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Nadi melakukan inovasi baru mempermudah masyarakat akan kewajibannya untuk pembayaran air dengan drive-thru. Berkait hal tersebut didampingi Direktur Utama Perumda Tirta Nadi dan Jajaran, Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi melunching drive-thru dengan ditandai pengguntingan pita. Di depan kantor Perumda Tirta Nadi tempatnya di lokasi drive-thru di Jalan Sisi Ngameraje No. 1, Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara. Buksu Edy Ramayadi menyampaikan bahwa mereka memfasilitasi dan mempermudah masyarakat akan kewajibannya. Kita memfasilitasi memudahkan rakyat menjalankan kewajibannya. Rata-rata kita ini rakyat untuk menjalankan kewajibannya begitu sulit. Nah inilah salah satu inovasi. Sehingga rakyat yang pulang jam 5 sore dia masih bisa menyelesaikan. Kan benar-benar pentingnya air. Kalau pembayaran ya ini salah satu alternatif lah ya. Pembayaran, kalau hanya sekedar pembayaran bisa dilakukan sebagai banking. Tapi kalau ada persoalan, kan tak bisa nunggu besok air baru hidup. Inilah pembayaran. Dan ini yang paling penting disosialisasi kan kepada masyarakat. Dan cari lagi-lagi, cari lagi untuk dia mempermudah. Tadi saya katakan, kita ini 2023, kita kekurangan air 3800 liter per detik. Jadi satu detik begini, ini 3800 kurang kita. Nah kita sudah fasilitasi, kita kerja berat, kita kerja sama semua. Terpenuhi hanya 2800 liter per detik di 2023. Berarti di 2024 harus selesai di 1100 liter per detik. Kalau ini terpenuhi dengan jumlah kakak yang ada di Sumatera Utara ini, ya kita baru bisa nanti berbicara tentang kualitas. Ini kan menurut kuantitas. Yang Bapak nanya kepada kualitas. Penuhi dulu kuantitas, dan lagi kita beri kualitas. Di luk perempuan Tiltana di Kabir, Bedi menerangkan, bagi masyarakat yang sudah terputus dikarenakan terlambat membayar air, dan dengan drive-thru ada layanan administrasi. Target apa nih Pak? Tentang layanan ini gimana Pak? Target-targetnya. Nah jadi kita kan layanan itu ada berbicara kualitas, berbicara kualitas, berbicara kontinitas. Nah juga keterjangkauan. Selain itu pelayanan kepada masyarakat. Nah selama ini masyarakat sudah kita permudah pembayar-pembayaran itu bisa dilakukan melalui mobile ya. Kemudian mau ke convenience store. Convenience store ada beberapa ya, toko-toko yang nyaman. Mereka bisa membayar di situ selama 4 jam. Namun untuk katakan layanan itu, katakan masyarakat sudah terputus. Katakan terlambat mereka membayar air. Kan diputus. Begitu diputus berarti ada layanan harus administrasi. Nah administrasi tak bisa diselesaikan melalui mobile banking. Mereka harus datang ke kantor. Nah saat ini kita di konta medan ini, kita mempunyai ada 13 kantor cabang. Namun kantor cabang itu kan beroperasi hanya di jam kerja. Sementara kita mengetahui bahwa masyarakat zaman sekarang, baik suami maupun istri, bekerja rata-rata. Nah untuk itu, kita buka lah di sini layanan drive-thru. Drive-thru itu beroperasi sampai dengan jam 6 sore. Jadi masyarakat yang pulang kerja silahkan mampir ke layanan drive-thru. Mereka bisa melaksanakan layanan administrasi, mendapatkan layanan administrasi. Katakan membayar dendap, berputus air, atau mohon maaf, mau menyambung air baru. Mereka menyambung air baru cukup dari sini. Nah khusus menyambung air baru, mereka ini kan berarti harus memberikan data. Data itu cukup mereka memberikan KTP. Sisanya lain sebagainya, kita akan jemput bola ke rumah pelanggan tersebut. Nah ini jauh mengkontrol sistem layanan kita kepada masyarakat. Kita upayakan sebaik mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua terkait mengenai layanan air bersih. Kami juga tentu mohon maaf kepada masyarakat, memang kita di Tertanadi belum bisa memenuhi kuantitas air secara 100%. Nah ini kita sudah membangun. Saat ini kalau ditanya berapa kebutuhan, lebih kurang sekitar 11.000 liter per detik. Baru ada airnya berapa? Lebih kurang sekitar 7.200. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan-pembangunan. Dan ini kita harapkan di 2003 baik proses administrasi, ada yang selesai, dan yang akan selesai itu kita upayakan di 2003. Ini prosesnya total sebanyak 2.700 liter per detik. Berarti masih ada kita kekurangan berapa? 1.100 liter per detik. Nah 1.100 liter per detik ini mulai lagi kita laksanakan administrasi baru yang akan diselesaikan nanti akhir 2.024 sebanyak 1.100 liter per detik. Nah kita harapkan dengan sudah ada yang tadi 7.200, kekurangan 3.800, sudah kita selesaikan 2.700, plus 1.100, berarti total 11.000 itu kan akan terjawab sudah. Namun kita mengharapkan kepada masyarakat untuk saat ini sedang mohon bersabar ya, karena kita terus bekerja. Tidak mudah seperti membalikkan kelompok tangan, karena ada proses panjang yang harus kita lewati, tapi yakinlah dengan semangat kita bersama, kita selalu komunikasi dengan masyarakat, mudah-mudahan ini semua akan terjawab dalam waktu yang dekat. Kalau kasih layanannya gimana? Rencana-rencana ini kan ini perdana, ada nggak kira-kira beberapa tempat lagi akan dibuat dari drive-thru ini? Nah ini drive-thru ini kita saat buat di kantor pusat, nanti kita ada juga dalam rencana dalam waktu dekat, nanti akan bergabung dengan layanan pemerintah lainnya, mungkin akan kita buat di daerah Peringgan ya, itu ada Peringgan ya. Untuk menjadikan satu atap B ya? Ya, itu di Peringgan itu kita isi juga. Nah kami juga sedang berbicara dengan dinas lain yang terkait, jadi ini harus kita kan bekerja sinergi ya, dengan dinas lain, pendapatan daerah dan sebagainya, mungkin kita akan coba buka nanti di plaza-plaza atau di mal-mal lah, kita akan coba lah yang terbaik, tapi kita tentunya melihat, kita uji dulu, efektivitas itu seperti apa, nanti setelah kita pelajari, baru kita lakukan kajian baru, nanti kita buka layanan-layanan baru lainnya. Artinya ini kan walaupun perjalanan, tapi pasti ada kajian-kajian juga. Tentu, ini akan kita evaluasi, efektivitasnya baik jam operasi juga kita akan evaluasi, nanti kita lihat, apakah jaman 6 itu efektif atau tidak, atau memang cukup sampai jam 5 nanti kita perbaiki kembali, atau mungkin diperpanjang, nanti kita lihat lagi, artinya akan kita kaji sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nanti kan yang terjawabkan berdasarkan data, data yang akan menjawab itu semua. Untuk gerakul sendiri ini, apa perorangan untuk suasana diri layani? Semuanya kita layani ya, jadi perorangan maupun badan usaha yang sebaik, semua kita layani. Di akhir pertemuan, Biru Perumda Tiltanani Kabir, Bedi memohon maaf kepada masyarakat, yang belum bisa memenuhi harapan masyarakat terkait kuantitas air sebanyak 11.000 liter per detik, sementara yang ada 7.200 liter per detik. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris melaporkan.